Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Asik kopinya Nah ini dia Javahlu Coffee Farm Isnet Mode Sekarang saya sudah balik lagi di sarang saya Kita bahas Kita bahas soal Masih soal Sebenarnya soal AI ya Tapi ini bukan soal AI nya Tapi soal text dan video Ini masih menyambung dari video sebelumnya Silahkan lihat videonya yang saya menunjukkan bahwa Kemana feature dari OpenAI Status OpenAI itu sekarang seperti apa dari kacamata saya Kacamata orang yang Self claim futuristic lah gitu ya Yang terjadi saat ini adalah Stage State of the art Dari teknologi-teknologi yang ada saat ini itu adalah basisnya text Basisnya text Lagi-lagi Text itu Kenapa text? Karena menurut saya budaya barat adalah budaya text Baca tulis Buku Buku kan budaya barat ya Itulah sebabnya orang Indonesia tidak suka baca buku Nonton film mungkin susah Suka ya Baca buku tidak Baca buku tidak Nulis buku apalagi Makanya kalau ada yang banyak nulis buku ya Ibu-ibu para penulis buku keren banget Karena dia nulis buku Tapi itu menurut saya budaya Bukan budaya Indonesia Jadi ini kita akan mencoba Bergerak Bergerak Kenapa demikian? Karena teknologi yang tersedia saat ini hanya text Kalau kita lihat ya Dalam perjalanannya juga Search engine pun masih banyak yang text Saya misalnya mau nyari ya Misalnya gini Dalam video ini aja Di tengah jalan ya Misalnya Anda pengen tahu Eh kapan Pak Budi berbicara tentang Google Di menit keberapa Dan apa pendapat Pak Budi tentang Google Atau Yahoo Di dalam video itu Gak ada search engine itu Yang bisa dilakukan sekarang apa? Apa yang saya katakan ini sekarang Ditranscribe dulu Diterjemahkan Bukan diterjemahkan ya Dituliskan menjadi text Kemudian di textnya itu yang disearch Jadi misalnya video ini ya Diterjemahkan menjadi text dulu Ditulis dulu Dari situ baru disearch Pak Budi mengatakan bahwa Yahoo pada masanya Dia berorientasi pada text Karena search engine nya text Tapi Untuk nge-search Di menit keberapa Ngomong apa Itu gak ada Bahkan kalau kita lihat di Youtube pun ya Yang kita search juga adalah Search dari description Dan mungkin Label atau text Atau apapun yang ada Di dalam video itu Yang kita sebutkan ya Misalnya kalau saya buat video gini Nanti saya sebutkan di dalamnya itu Misalnya search engine lah Ini tentang search engine apa Tapi ketika saya tidak menyebutkan Yahoo Di dalamnya Maka dia di search Yahoo gak keluar video ini Padahal di dalam ini Saya bercerita Ada ngomong-ngomong soal Yahoo Dan menit keberapanya Itu gak keluar Teknologinya belum seperti itu Nah Teknologi untuk meng-generate content pun Dulunya text Makanya munculnya blog Blog itu text ya Kenapa text Sampai sekarang masih ada blog ya Kenapa text Karena tadi bandwidth nya kecil Resources nya kecil Bisa diketik dimana aja Gak perlu Harus 4G 5G Gak perlu Pakai 2G pun masih bisa Pakai text ya Sebetulnya Itu ya Nah Kalau kita lihat Chat GPT ya Chat GPT sekarang Lagi-lagi semuanya diterjemahkan Menjadi text Apa-apa jadi text Kemudian language nya itu Yang disebut Language model Itu text lagi-lagi Ya semuanya dikonversikan Kepada text ya Tetapi Mungkin itulah ya Teknologi yang ada saat ini Kemampuannya saat ini Seperti itu Permasalahannya adalah Kenapa? Karena teknologinya belum tersedia Teknologi untuk Membuat konten ya Kalau konten video Sekarang gampang Karena Karena sudah ada Udah ada handphone ya Handphone Dulu membuat konten video itu Luar biasa susahnya Karena harus pakai apa? Kamera SLR Konversi Dari Dari apa? Kamera SLR Konversi dulu Masukin komputer Di edit Segala macam Suaranya digabung Segala macam Nah sekarang dengan videonya Selesai Set rekam Kualitasnya bagus Ini yang saya lakukan juga Tinggal kualitasnya itu Saya pakai Webcam aja Webcam Mikrofon Komputer Sudah selesai Membuat konten Video Sangat gampang sekarang Sehingga memungkinkan kita Menjenderet konten-konten video Banyak Tetapi Tools Alat untuk memproses itunya Sedikit Nah ini yang menjadi masalah ya Bagi saya Bagi saya Masalahnya adalah Itu tadi ya Toolsnya sedikit Sehingga susah ya Susah 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 Nah Ini tuh gini Saya masih Masih melihat Ini masalah Cultural Ya karena Culture barat itu Dikontrasikan Text Kemudian di Search Segala macam Diproses Di text Saya tidak Saya pikir ini Satu sistem Pemprosesan itu Harusnya diproses Dalam Higher level Representation Yang audio Visual Higher level Presentation Contoh nih Contoh Kalau saya Bicara Katakanlah ya Kata ya Katanya Anjing Gitu kan ya Anjing Kalau ditulis Anjing Tapi kalau kita bicarakan Bisa beda ya Anjing 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 Nah ini tuh Beda ya Satu kata itu Beda ya Mungkin harus diterjemahkan Dalam text itu Dalam ini Ada metanya Berkata baik-baik Anjing Berkata marah-marah Anjing Marah-marah Dibu Anjing Ditulisnya gitu ya Intonasi segala macam Kan gak terlihat Dalam text Kan kadang-kadang Itu baru kita bicara Intonasi Belum lagi Kalau kita bicara Ini ya Gerak Tubuh ya Misalnya Gitu ya Kalau misalnya kita bilang Bagus Tapi oradanya gitu ya Ngejek gitu ya Anda bagus Kayak gitu ya Anda bagus Anda bagus ya Itu kan beda Keren deh Keren Ada yang Keren Keren Kan beda Nah Itu menurut saya Susah Itu diterjemahkan Kepada text itu ya Jadi nanti Some kind of Graph oriented Apa ya Yang mau Menjadi itu Nah Itu belum ada Teknologinya Kenapa Menurut saya ya Gitu lah ya Teknologinya sekarang Sehebat-hebatnya Teknologi sekarang Itu belum bisa kesana Atau Bukan belum bisa Orang tidak peduli Karena budaya barat adalah budaya text Diterjemahkan text Di proses di text Budaya kita tidak audiovisual Maka Yang harus memproses Kini adalah Orang Indonesia Karena Kalau kita tanya gitu Kenapa gak dibuatkan Jadi audiovisual Segala macem Orang barat akan bilang What's the problem We don't have problem We just Convert everything Into Text We transcribe Your video Into text Dia bilang Kita gak mau Transcribe Kita bukan budaya kita We want to record Our conversation With Say audio Video And then we want To search it We want to manage Everything Within the video Jadi kita pengennya Bentuknya video Gak pengen kita Terjemahkan itu Kedalam bentuk Text Atau apapun juga Ya Jadi Jadi Kalau ini kan Kalau kita Dikompetisikan ya Kalau dikompetisikan Kan kita dikompetisikan Ini dengan Tulis Baca tulis Wah penulisan Karya ilmiah Orang Indonesia Sedikit Karena kita malas nulis Karya video Orang Indonesia Banyak Nah Tinggal sekarang Videonya itu Kontennya dibuat Lebih kredibel ya Jadi saya Berpikiran Di kemudian hari Ada kalau kita Bicara tentang Artikel Review Jurnal Articles gitu ya Jadi kalau kita ada Artikel-artikel Yang kontennya Bagus Segala macem Seperti halnya kita Konten di paper Yang publish Di jurnal Kita bisa juga Buat video Peer Review Video Published by Something 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 Kenapa gak bisa Kenapa Gak bisa Kenapa video gak bisa Di refer Kan kalau kontennya Sama-sama Kualitasnya Bahkan kualitasnya Lebih daripada Tulisan paper Yang dipublish Di jurnal Abal-abal Predator Kan lebih baik Kita mengambil Konten yang Dari sumbernya Jelas Video Tapi sumbernya Jelas Orang yang Credibil Kontennya Juga Direview Dengan baik Oleh Reviewer Katakan Oh ini benar Facts Have been Check Fakta-faktanya Sudah di Check Ini juga Referensinya Gak benar Ketika saya Refer kepada Seseorang Sesuatu Itu benar Gitu ya Jadi Nah Jadi apa Jadi adalah Mari kita Kembangkan Tools-tools Yang ke arah Video Video Audio Video Artinya Orang dulu Bilangnya Multimedia Jadi tidak Lagi sekedar Text Masa depannya Ke arah sana Tapi Lagi-lagi Karena orang Tidak merasa Penting Tidak dikembangkan Maka kita Orang-orang Yang lebih Audio Visual Merasa Penting Saya Kalau Nulis Poin Yang sama Ini Saya Tuliskan Di dalam Sebuah Blog Saya Nulisnya Sudah Susah Gak Ada Yang Baca Kalau Saya Cerita Gini Dengan Video Menurut saya Lebih Banyak Orang Kalau Ditulis Di blog Yang Melihat Tiga Orang Siapa Tau Ini Bukan 23 73 Lumayan 73 Yang Nonton 73 Tapi Gak Tau Kalau Bisa Banyak Lebih Bagus Review Video Anyway Ini Apa Kopi Saya Saya Selesaikan Dulu Selamat Pagi Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Semuanya Back To Marking Student Assignment Sambil Ngopi Dulu Pak commercially Sambil Sambil Dulu